Kongciak Bisiu Chai Jilid 8. Kemudian tentang bibimu yang katanya tewas di dasar jurang, itu baru sekedar dugaan, dan ketawilah nak menurutkan tindakan berdasarkan dugaan, tidaklah tepat ingji mengertikah kamu Han Liu ing tertunduk dan mencoba mencerna penjelasan pepetnya, akhirnya rasa penasarannya tawar berganti dengan rasa kagum dan takluk pada sikap dan kera berpikir ruatnya yang bersahaja ini, Tapi ia mengajukan pertanyaan pamungkas dari rasa penasarannya, bagaimana jika benar bibi tewas di dasar jurang dengan bukti bahwa bibi tidak pernah kembali lagi Han Fe Ilun dengan senyum lembut menjawab, nak bukti yang kamu katakan itu waktulah yang akan menyatakannya, jadi bukankah sudah tepat kita menunggu? Han Liu ing mengangguk membenarkan, dan kedatanganmu ke sini sangat berarti bagi kami ingji Di samping rasa haru karena terikatnya kembali rasa kekeluargaan, berita yang kamu bawa juga amat tidak kalah pentingnya, karena dengan berita itu, pek-pek mengetahui situasi keadaan keluarga kita, semoga saja bibimu selalu dalam lindungan Tian, ujar Han Fe Ilun Han Liu ing mengangguk dan hatinya memanjatkan doa pada keselamatan bibinya, dan tidak lama kemudian, Han Liu ing disuruh untuk istirahat, Han Liu ing meninggalkan uaknya dan masuk ke dalam kamar dan tubuhnya yang lelah dibaringkan di atas jilam yang empuk, sebentar saja ia pun lelap teridur Bagaimanakah keadaan Han Sian Hui di dasar jurang, benarkah dugaan Han Oke Liang bahwa Han Sian Hui tewas untuk mengetahuinya sejenak? Mari kita undur ke belakang, sebagaimana kita ketahui bahwa tubuh Han Sian Hui terhempas berbantalkan tubuh ayahnya Han Han Fe I, Han Sian Hui masih tidak sadarkan diri tergeletak di atas badan ayahnya yang sudah remuk redam dengan kepala hancur Keesokan harinya saat trik matahari menimpa tubuh Han Sian Hui, ia terbatuk dan membuka matanya, hal yang pertama dirasakan adalah nyeri pada dadanya pada saat batuk, pandangannya nanar dan silau oleh cahaya matahari Ia mencoba mengatur nafas dan mengingat kejadian yang ia alami, dan terakhir ia mengingat bahwa tubuhnya melayang setelah mengadu Sin Kang dengan saudaranya Han Gun Liong Tapi dimanakah aku ini gumam Han Sian Hui, pada saat hatinya bertanya-tanya, tangannya meraba sebuah lengan yang melingkar di perutnya, dengan hati berdebar ia menggulinkan tubuhnya ke samping untuk melihat siapa yang tergeletak di bawahnya Hati Han Sian Hui tersedak setelah melihat bahwa jasad di bawahnya adalah jasad ayahnya yang remuk dan kepala hancur, hatinya perih dan sedih, lalu ia pun menangis pilu sambil memeluk tubuh ayahnya Setengah harian juga Han Sian Hui menangis si ayahnya yang tewas mengenaskan, karena tubuhnya yang masih sakit dan ditambah lagi rasa sedihan yang mengguncang hatinya, Han Li Uing pingsan untuk kedua kalinya Han Sian Hui siuman pada tengah malam, ia tidak bisa melihat apa-apa, dasar jurang itu sangat gelap gulita, jemari tangannya meraih jemari tangan ayahnya Setelah mendapatkan jemari ayahnya, dengan menambahkan hati Han Sian Hui memejamkan Matthew untuk tidur, dan ia pun tertidur pulas hingga malam berganti pagi Han Sian Hui membuka matanya dan mencoba untuk duduk, setelah duduknya sempurna, Han Sian Hui mengerahkan Sin Kang untuk menormalkan kembali peredaran darahnya yang terkacau Dan tiga jam kemudian, Han Sian Hui sudah berhasil memulihkan diri, dia memperhatikan sekitarnya, dasar jurang itu berupa tumpukan batu-batu padas Namun di sebelah belakangnya ada rumpun semak belukar setinggi pinggang seluas empat tombak ke tepi dinding jurang lain, lalu ia melihat dinding jurang di depannya dan mendungak ke atas Dia tidak melihat puncak jurang saking tingginya, lalu ia melihat dinding jurang di bagian yang ditumbuhi semak, dan puncaknya sekitar lima belas tombak Han Sian Hui mencabut semak belukar dan menggali tanah dengan menggunakan mout pitnya, setelah selesai menggali, dengan hati nelangsa ia meletakkan jasad ayahnya di dalam lobang Lama ia duduk dalam lobang galian, air matanya terus mengalir di antara sesugukannya, kemudian ia keluar dari lobang dan menguruk tanah galian Setelah pekerjaan menguburkan jasad ayahnya selesai, Han Sian Hui merambah semak belukar untuk mencari apa yang bisa dimakan sebagai pengganjal perut Dan ternyata di bawah semak kira-kira satu tombak dari dinding tebing adalah rawa yang dalamnya setinggi leher orang dewasa Han Sian Hui banyak mendapatkan siput dan keong di pinggir rawa Han Sian Hui kembali dan duduk di dekat makam ayahnya, lalu dengan sinkangnya ia membuat api dan membuat sate siput Setelah daging siput matang, ia makan dengan lahap, dan tidak terasa malam pun tiba Han Sian Hui tidur di samping makam ayahnya Keesokan harinya, Han Sian Hui bangun pagi-pagi, dan ia bekerja mencabut semak hingga ke tepi rawa Setelah seharian kerja, jelaslah bahwa areal dasar jurang itu hanya seluas 300 meter Setelah seminggu berada di dasar jurang, Han Sian Hui mulai mencari-cari dan memikirkan jalan keluar Namun hingga sebulan sudah berlalu, Han Sian Hui tidak memukan jalan keluar Akhirnya ia menghentikan usahanya, dan fokus untuk mempertahankan hidupnya Dia harus hemat dengan makanan yang ada, dia hanya makan 5 siput dalam sehari semalam Karena keong dan siput yang hidup di dalam rawa itu cukup banyak, masih dapat mendukung kehidupan Han Sian Hui Selama 6 bulan, demikianlah Han Sian Hui menjalani hari-harinya dengan makan 5 siput Dan berlatih untuk kesehatan tubuhnya, sementara jika malam ia melakukan syulian untuk menyehatkan jiwanya dan membersihkan paru-parunya 7 bulan pun berlalu, dan persediaan makanan pun hampir habis Hanya tinggal makanan untuk 2 hari lagi, setelah makan 5 siput Han Sian Hui berlatih kungfu untuk menyegarkan sendi-sendinya, dan tiba-tiba langit gelap oleh mendung Dan tidak lama hujan turun dengan lebat, Han Sian Hui menghentikan latihannya dan berlindung di bawah celah dinding tebing Di mana selama ini ia tidur dan berlindung dari sengatan matahari Air dari dinding tebing di pinggir rawa mengalir dras laksana banjir Dan sebentar saja rawa itu meluap hingga menggenangi kuburan ayahnya Bahkan air naik dan menggenangi tumpukan batu, dan tidak lama mencapai celah batu di mana Han Sian Hui duduk Han Sian Hui tetap duduk dan tidak beranjak dari tempatnya Walaupun air sudah mencapai pinggangnya, Han Sian Hui tebah dan pasrah menerima apapun yang dihadapinya Tiba-tiba suara bergemuruh terdengar Dinding tebing sebelah pinggir rawa longsor, ratusan kubik tanah menghentam genangan air Sehingga air berguncang berombak menghentam ke sisi tebing di mana Han Sian Hui duduk Han Sian Hui bergerak melompat ke atas, lalu turun dengan ringan mendarat di permukaan air Berkat ginkangnya yang luar biasa, Han Sian Hui laksana sehelai bulu berdiri di ombang ambing air yang sedang berguncang Han Sian Hui melihat keadaan tanah longsor yang membentuk bukit-bukit buatan yang dipenuhi pepohonan yang aral melintang terbawa longsor Han Sian Hui melompat ke sebuah gelondongan kayu yang terombang ambing di dekatnya Dengan sekali enjot tubuhnya melenting ke arah bukit tanah Lalu mendarat pada sebuah gelondongan kayu dan kembali ia menggenjot tubuhnya menuju ke atas Dan dengan empat kali lompatan, Han Sian Hui berada di puncak bukit tanah bekas longsor Hanya lima tombak lagi jarak antara puncak tebing dengan tempat Han Sian Hui berdiri Tapi hal itu tidak lagi menjadi masalah Karena bekas gerusan tanah longsor itu kasar karena banyaknya bebatuan yang tersembul Dan bahkan salah satunya tersembul sebuah batu sebesar anak kebau Han Sian Hui melompat ke atas batu Dari atas batu, Han Sian Hui naik menggunakan moupitnya Dan tangan yang lain berpegang pada bebatuan yang menonjol Satu jam kemudian, Han Sian Hui sudah sampai di puncak tebing Di depannya terbentang lembah yang akan mengembalikannya dengan dunia luar Hatinya sangat suka cita hingga ia sujud bersyukur pada Tian Han Sian Hui bangkit dari sujudnya Ia bersandar di sebuah pohon dan membiarkan dirinya diguyur hujan yang masih turun dengan lebat Menjelang sore hujan pun berhenti Han Sian Hui bangkit dan segera menuruni lembah Hatinya makin gembira setelah mendapatkan persawahan Yang artinya ia sudah dekat dengan perumahan warga Dengan berlari cepat Han Sian Hui melintasi pematang sawah dan mengikuti jalan setapak Dan saat malam tiba, Han Sian Hui keluar dari hutan dan mendapatkan jalan besar Dia berhenti sejenak untuk memilih arah langkahnya Han Sian Hui memutuskan ke arah kanan Lalu ia pun melanjutkan perjalanan Dan satu jam kemudian ia memasuki sebuah desa Han Sian Hui berhenti di sebuah rumah yang paling besar di antara rumah-rumah yang dilewatinya Tiba-tiba tubuhnya berkebuat kebalik semak-semak di pinggir jalan Dan tidak lama dari sebuah gang tiga orang lelaki dengan membawa obor muncul Ketiganya sedang meronda Ketika ketiganya lewat di depan Han Sian Hui yang sedang sembunyi Han Sian Hui menyeru Cui si cu ketiga orang lelaki itu terkejut dan memandang ke arah semak Siapa di situ tegur salah seorang dari mereka sambil mengangkat tinggi-tinggi obor di tangannya Han Sian Hui yang berpakaian compang-camping dan nyaris menunjukkan hampir sebagian besar tubuhnya Dengan meringkuk di balik semak ia berkata Selamat malam Cui si cu nama saya Han Sian Hui Dan saya tersesat hingga sampai ke desa ini Dan sedila kiranya Cui si cu menolong saya Kenapa kamu bersembunyi tanya yang lain Saya seorang wanita dan pakaian saya compang-camping Tuako jawab Han Sian Hui Bagaimana lu tuako tanya lelaki itu pada orang yang pertama menegur Han Sian Hui Kita harus tolong nona itu dan karena rumahmu yang terdekat Yante maka pergilah ke rumahmu dan minta sehelai pakaian istrimu Jawab lelaki bermarga lu Lelaki bermarga yang itu langsung berlari pulang Dan tidak lama ia sudah datang dengan sehelai pakaian Ini pakaian istriku, nona, dan pakailah dulu ujar lelaki bermarga yang sambil Melempar pakaian ke arah semak Terima kasih yang tuako sahut Han Sian Hui Sambil menangkap baju yang dilempar Lalu ia berkebuat kebalik pohon dan mengenakan pakaian yang diberikan Setelah itu keluar dari rambunan dan berhadapan dengan tiga orang peronda Dan mengucapkan terima kasih untuk kedua kalinya sambil merangkap kedua tangan Kami akan membawamu menemui kepala desa ujar lelaki bermarga lu Terima kasih paman bawalah saya menemui beliau sahut Han Sian Hui Lalu Han Sian Hui mengikuti tiga lelaki itu ke rumah kepala desa Bao Chung Chu dan Bao Hu Jin menerima ketiga warganya yang membawa Han Sian Hui Dengan heran Bao Chung Chu bertanya dari mana asalmu nona dan bagaimana kamu bisa tersesat Saya Han Sian Hui dari Tianjin Loya saya terjatuh ke dalam jurang dan baru selamat tadi sore Baru desa ini yang saya masuki jawab Han Sian Hui Oh, kasihan sekali kamu nak tentu kamu sekarang sangat lapar Jadi sebaiknya kamu makanlah dulu selah Bao Hu Jin benar Kamu makanlah dulu wiji ujar Bao Chung Chu Lalu Bao Hu Jin membawa Han Sian Hui ke dapur dan mengambilkan makanan Sementara itu tiga warga berpamitan untuk melakukan tugas mereka Han Sian Hui melewatkan malam itu di rumah Bao Chung Chu Pagi-pagi sekali keluarga itu sudah bangun dan Han Sian Hui juga sudah bangun dan langsung pergi mandi Ini pakaian putriku gantilah pakaianmu itu dengan ini ujar Bao Hu Jin Terima kasih Hu Jin dan ini juga bukan pakaian saya Tapi pakaian istri yang tuaku ujar Han Sian Hui Oh begitu, nanti pakaian istri Yan Ji kita kembalikan Dan pakaian ini tidak dipakai lagi Karena putriku sudah menikah dan pindah ke kota Bao Tu Terima kasih nyonya sahut Han Sian Hui Lalu ia memakai pakaian yang diberikan Dan pakaian itu ternyata sangat pas dengan Han Sian Hui Pakaian itu ternyata pas denganmu Ujar Bao Hu Jin senyum Han Sian Hui mengangguk seraya membalas tersenyum Sekarang marilah kita sarapan ajak Bao Hu Jin Lalu mereka pun keluar dari kamar dan menuju ruang makan Di ruang makan Bao Chung Chu sudah menunggu Lalu mereka pun sarapan Bagaimana rencanamu selanjutnya Hui Jitanya Bao Chung Chu Nanti siang aku akan melanjutkan perjalanan Paman jawab Han Sian Hui Kenapa buru-buru nak tinggalah dua atau tiga hari lagi Selah Bao Hu Jin Aku sangat senang dan ingin sekali Bibi Tapi apakah tidak merepotkan Tentu tidak Hui Ji Tinggalah di sini setidaknya tiga hari sahut Bao Hu Jin Baiklah kalau begitu Bibi dan saya ucapkan terima kasih Atas segala sambutan dan penerimaan yang ramah ini Ujar Han Sian Hui Dengan senyum suami istri itu mengangguk Dan kemudian mereka melanjutkan serapan Pada hari ketiga Han Sian Hui dan Bao Hu Jin Pergi ke ladang untuk memanen ubi dan kentang Panen hari itu cukup fabiak hingga tujuh karung kentang dan tiga karung ubi Setelah agak lewat siang pekerjaan itu selesai Lalu Bao Hu Jin mengajak Han Sian Hui makan Sungguh terasa nikmat makan di tengah ladang yang sejuk oleh hembusan angin sepoi-sepoi Bagaimana membawa ubi dan kentang ini ke rumah kita Bibi kita bawa satu-satu hingga ke tepi jalan raya Dan dari sana nanti akan diangkut dengan kereta kuda Kapan kereta kudanya akan tiba Tanya Han Sian Hui Sebentar lagi kereta itu akan tiba Kita harus buru-buru Ing Ji jawab Bao Hu Jin Bibi yang tenang saja makannya Biar saya yang mengangkat karung-karung itu Ujar Han Sian Hui Seraya berdiri dan melangkah mendekati tumpukan karung berisi kentang Yang kecil saja kamu bawa Hui Ji Supaya jalanmu cepat sampai di tepi jalan Perintah Bao Hu Jin Han Sian Hui tersenyum Lalu ia menumpuk lima karung di bagian kanan Dan lima karung di bagian kiri Kemudian ia mengerahkan Sin Kang Sehingga dua tingkatan karung itu terangkat tinggi Dan dalam sekali genjot Han Sian Hui sudah melesat tiga tombak Dan sebentar saja sudah lenyap dari pandangan Bao Hu Jin yang terbeliak menatap kejadian di depan matanya Bao Hu Jin kembali menikmati makannya Dengan hati heran dan takjub Dan belum lagi ia menyelesaikan makannya Han Sian Hui sudah muncul kembali di depannya Dengan pandangan heran ia bertanya Apa yang telah kamu lakukan Hui Ji Han Sian Hui tersenyum dan menjawab Mengangkat beban itu merupakan hal biasa Dalam latihanku bibi Jadi bibi tidak usahlah heran Tapi alangkah besarnya tenagamu Hui Ji sepuluh karung sekali Angkat bagaimana bisa selah bao huji Bagi kalangan Liu Kling Itu bukan hal yang sulit Bibi ujar Han Sian Hui Bao hujan manggut-manggut Baiklah mari kita pulang Hihihi Pulang panen begini santai Tidak ada beban Enak sekali ya Hehehe Ujar bao hujin gembira Tidak lama kemudian mereka sampai di tepi jalan Dan seorang lelaki tua sedang memuat Sepuluh karung milik keluarga bao panennya Lumayan banyak ya hujan Ujar lelaki itu Benar ya pte Apakah bisa sekali angkut Tanya bao hujin Bisa hujin Tapi tidak ada lagi tempat duduk Jawab lelaki itu ah Tidak apa-apa ya pte Angkut saja karung-karungnya Kami jalan saja ujar bao hujin Lalu mereka pun Terus berlalu meninggalkan lelaki itu memuat barang Apakah besok kamu akan meninggalkan kami huji? Benar Bibi Saya masih ada urusan yang mesti diselesaikan Dan aku juga tidak mau membuat kakak saya cemas Karena kehilangan saya Jawab Han Sian Hui Bao hujin menganggut-mengerti Pada saat senja Mereka sampai ke dalam kampung Han Sian Hui Han Sian Hui segera membersihkan diri di kamar mandi Setelah mandi dan berganti pakaian malam pun tiba Dan Bao Chung Chu baru saja pulang dari sawah Dia segera ke belakang untuk membersihkan mandi dan membersihkan diri Bagaimana panen kentang dan ubi kita kali ini? Cing Moe tanya Bao Chung Chu pada saat mereka duduk santai di ruang tengah panen kita Kali ini lumayan banyak lahanko Kentang yang biasanya hanya 4 karung Kali ini kita penen sampai 7 karung Dan ubi kita kali bahkan kita daopatkan 3 karung Jawab Bao Hujin Wah, syukurlah jika memang demikian Tapi kenapa ayap teh belum sampai tanya Bao Chung Chu heran Ia, tidak biasanya ia selambat ini Sahut Bao Hujin Han Sian Hui segera tanggap dan berkata Biar aku lihat kesana paman Bibi lalu ia berdiri dan segera keluar rumah Dan sebentar saja ia sudah lenyap Bao Chung Chu yang hendak mencegah Dicegah istrinya dengan berkata Biarkan saja langko Hui Ji itu adalah orang Kang Owu Dan dia sangat sakti dan ahli Dari mana kamu tahu Cing Moe? Aku sudah menyaksikan dengan matuk kepalaku Pokoknya kita tunggu saja Jawab Bao Hujin menyakinkan suaminya Han Sian Hui tiba di sebuah tikungan Dan melihat orang siap itu pingsan Dan kereta kudanya hilang Han Sian Hui menekan syaraf di bagian belakang kepala Dan kontan syiap itu sadar dan mengeluh Paman yap Apa yang telah terjadi? Tanya Han Sian Hui Aduh celaka nona panen Bao Chung Chu dirampok Dua orang bersenjata Jawab siap Kapan dan kemana perginya mereka paman? Baru satu jam yang lalu Dan mereka melarikan kuda ke arah sana Jawab siap sambil menunjuk ke arah larinya perampok Baik paman bisa berjalankan Tanya Han Sian Hui Siap itu Mengangguk Paman pulang saja ke dalam kampung Dan dua orang perampok itu Biar saya yang urus Ujar Han Sian Hui sambil membantu siap berdiri Han Sian Hui berkebuat dari tempat itu Saat siap sudah agak jauh berjalan Han Sian Hui dengan kecekatan dan ketajaman pendengarannya Ia segera dapat menyusul kedua perampok yang sedang memacu kereta Menaiki jalan mendaki dan dalam gerak cepat Han Sian Hui telah melumpuhkan keduanya dengan sebuah totokan Mereka menyadari keberadaan Han Sian Hui setelah ambruk dan lemas Kalian telah merampok hasil panen kepala desa Kalian harus dihukum ancam Han Sian Hui Si, siapa kamu tanya seorang dengan nada bergetar ketakutan Aku orang yang membenci apa yang kalian lekukan ini Ampunkan saya liap, aku tidak berbuat lagi Pintanya dengan wajah pucat Ampunkan kami Kami hanya terpaksa, selayan yang lain dengan nada memelas Terpaksa apa maksudmu dengan terpaksa tanya Han Sian Hui haran Desa kami dikuasai tengkulak dari kota Bautau Jawa perampok itu dengan wajah kesal dan kecewa H.M.H. Di mana desa kalian tanya Han Sian Hui sambil melepaskan totokan mereka Desa kami kira-kira tiga mil dari bukit ini Namanya desa Mingci jawabnya Baik besok aku akan singgah di sana Siapakah nama kalian saya Li Ugan dan ini sepupu saya Ciatan Jawab lelaki itu baik sekarang pulanglah kalian dan tunggu saya menjelang siang perintah Han Sian Hui Lalu ia memutar arah kereta dan kembali menuju desa Bawo Chung Chu Han Sian Hui memasuki kampung pada saat tengah malam Ia disambut Bawo Chung Chu dan Yap Cheng yang masih terjaga sambil menunggunya Oh syukurlah panen kita dapat kamu selamatkan Hui Ji Ujar Bawo Chung Chu Benar paman dan mungkin pagi-pagi sekali saya akan berangkat Loh kenapa begitu Hui Ji tanya Bawo Chung Chu heran Saya ada urusan dengan desa dua orang yang mengambil panen paman Oh jadi perampoknya dua warga desa Mingci ada apa dengan desa mereka Hui Ji tanya Bawo Chung Chu Warga desa itu sedang dalam cengkraman tengkulak sehingga kedua bersaudara itu nekat mencuri kesini Jawab Han Sian Hui HMH mereka harus dibantu Kalau begitu Hui Ji, Gumam Bawo Chung Chu Benar paman dan saya sudah berjanji akan menemui keduanya disana Baiklah kalau begitu kamu istirahatlah Sebentar lagi pagi akan tiba, ujar Bawo Chung Chu Lalu Han Sian Hui masuk ke dalam kamarnya dan istirahat Keesokan harinya Han Sian Hui meninggalkan desa dilepas oleh Bawo Chung Chu dan istri Han Sian Hui dibekali dengan sedikit uang Dan tiga setel pakaian bekas putri kepala desa Han Sian Hui dengan cepat berlari menuju desa Mingci Dan belum tengah hari, Han Sian Hui sudah memasuki desa Kedua bersaudara itu ternyata menunggu kedatangannya di jalan masuk Lihat sudah datang marilah kita ke rumah saya Dan kita bicara disana ujar Li Ugan Han Sian Hui mengangguk dan mengikuti kedua bersaudara itu Sesampai di rumah Li Ugan Han Sian Hui berkata Sekarang ceritakan dengan jelas apa yang terjadi dengan warga desa ini Han Li Ugan dan sepupunya sesaat saling pandang Lalu Han Li Ugan bercerita Tiga yang lalu, seorang pembesar kota Bawo Tau bernama Masin berkunjung ke desa ini Melalui kampung Chu dia meminta menjual hasil panen kami berupa kentang dan padi kepadanya Berapapun ia akan tampung dengan harga sepertiga dari penjualannya Dan bagi kami harga itu masing menguntungkan Maka warga pun setuju menjual hasil panen kepadanya Pada panen pertama, semua warga menjual hasil panennya kepada Mawang Wei Dan jual beli berjalan lancar Tiga bulan berikutnya anak buah datang ke desa ini dan mengangkut semua hasil panen Dengan bayaran setengah harga penjualannya, Kam Chung Chu dan sebagian besar warga protes Pimpinan anak buah Mawang Wei bersikeras mengatakan Bahwa harga yang mereka pesang masih sepertiga di bawah penjualan Lalu dari hasil pembicaraan warga dengan Kam Chung Chu Maka kami rela menerima harga tersebut dengan syarat Bahwa jika panen berikutnya tidak sesuai harga pertama disepakati Maka kami akan menjual pada yang lain HMH, terus selanjutnya bagaimana tanya Han Sian Hui pada panen berikutnya Desa kami disatroni perampok yang menamakan dirinya Hyatu, Golok Darah Semua panen kami dijarah Dan tiga hari sesudahnya, anak buah Mawang Wei datang untuk mengangkut panen Karena kami sudah tidak punya apa-apa Maka mereka pulang dengan tangan kosong Terus bagaimana kelanjutannya tanya Han Sian Hui penasaran pada panen berikutnya Perampok Hyatu datang lagi menjarah semua panen kami Dan seminggu kemudian Mawang Wei bersama anak buahnya datang Namun tidak ada hasil panen yang ia dapatkan Dan karena dua kali panen kami tidak mendapatkan apa-apa Maka Kam Chung Chu dan warga minta pada Mawang Wei meminjamkan uang untuk membeli bibir Mawang Wei mau membantu asal hasil panen itu bagiannya dua per tiga Oleh karena situasi warga yang sudah terpuruk Maka kesepakatan itu pun disetujui Lalu apa yang terjadi panen berikutnya Liut wakob panen berikutnya Gerombolan Hiatko muncul dengan Keberingasan mereka Tanpa belas kasihan mereka mengambil semua hasil panen Dan kemunculan Mawang Wei membuat kami habis dan tidak berdaya Ia merasa dirugikan dan menuntut hasil dua per tiga panen tersebut Dan dengan paksa Mawang Wei menyita beberapa petak tanah kami Demikianlah lihat Oleh karena perampok itu kami terlibat utang yang besar pada Mawang Wei Dan hingga hari ini Semua tanah warga desa sudah menjadi milik Mawang Wei Ujar Li Ugan menutup ceritanya H.M.H. Kasus ini harus diusut dengan rinci Jadi akan kita mulai dari sarang hiatu Apakah jiwit wakob mengetahui di mana sarang perampok ini? Kami tidak tahu liap Jawab Ciatan Sejenak Han Sian Hui terdiam dan berpikir Lalu ia berkata Apakah tidak ada dari warga yang tahu sarang perampok ini? Saya tidak tahu liap Tapi coba kita tanya Kam Chung Chu Jawab Li Ugan Baik mari kita ke tempat Kam Chung Chu Sahut Han Sian Hui Lalu kedua bersaudara itu membawa Han Sian Hui menemui Kam Chung Chu Kam Chung Chu yang berumur hampir 60 tahun itu dengan lesu menerima tiga tamunya Apa maksud kalian datang menemui saya dan siapa nona ini ganji? Kami datang terkait malapetaka yang menimpa desa kita ini Paman dan liap ini mungkin dapat menolong kita Jawab Li Ugan HMH desa ini sudah diambang kehancuran Apa yang bisa? Kita perbuat ujar Kam Chung Chu putus asa Paman Kam Janganlah berputus asa selagi hidup kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki keadaan Sekarang satu hal yang saya ingin tahu Yakni sarang dari hiatku Apakah ada yang mengetahui sarang mereka? Kam Chung Chu menatap gadis muda di depannya dengan hati meragu Han Sian Hui menangkap keraguan di mata kepala desa itu Lalu ia berkata Percayalah padaku paman aku akan mengusut malapetakan desa ini dengan tuntas HMH menurut pembantu saya Yolai Almarhum Katanya Sarang perampok itu ada di lembah katak Dimanakah lembah katak itu paman tanya Han Sian Hui Iliap pergilah ke kota Baotou dan terus ke hutan sebelah timur Di sana ada sebuah lembah yang bernama lembah katak Jawab Kam Chung Chu Baik, hari juga saya akan berangkat ke lembah katak Doakan saya paman semoga berhasil Ujar Han Sian Hui Lalu dia lenyap dari pandangan ketiga orang itu Kam Chung Chu dan kedua bersaudara itu mengecek metu berkali-kali Apakah gadis itu bukan manusia tapi hantu Gumam Kam Chung Chu Tidak mungkin paman kami bertemu dengannya saat menyelamatkan panen kepala desa Yun Meng Mudah-mudahan lihat itu dapat menolong dan mengembalikan keadaan kita Sahut Li Ugan Han Sian Hui laksana terbang meninggalkan desa Ming Chi Dan esok paginya ia memasuki kota Baotou Dan ia singgah sebentar di dalam kota untuk sarapan Setelah sarapan Han Sian Hui menuju hutan sebelah timur Dan pada saat tengah hari Han Sian Hui mendapatkan sebuah lembah yang dipenuhi rumput gajah yang menghampar luas Han Sian Hui turun ke lembah dan mencari sarang Hiatou Setelah dua jam mencari-cari Han Sian Hui menemukan gerombolan itu Pimpinan rambok bernama Tan Kai berumur 50 tahun Dan ia dikenal dengan sebutan Hiatoumo Setan Golok Darah Menjelang sore itu Tan Kai sedang berbincang-bincang dengan seorang empat orang bawahannya Sementara di luar pondok 60 Hangota sedang berlatih di bawah pimpinan seorang kakek tua berambut panjang yang sudah putih semua oleh uban Kakek itu terkejut melihat kemunculan Han Sian Hui yang tiba-tiba Dengan jengkel yang membentak Siapa kamu dan apa maksudmu datang kemari apakah kalian bangsa perampok yang bernama Hiatou? Sialan ditanya malah balik bertanya Kamu sudah bosan hidup ya bentak si kakek Serahkan gadis itu pada kami suhu Aduh cantiknya selah para murid dengan hati belingsatan dan metu jelalatan melihat gadis cantik di hadapan mereka Sekali lagi aku bertanya Apakah kalian rampok Hiatou? Hehehe, jika benar kamu mau apa gadis manis selatan kai yang sudah keluar bersama empat orang bawahannya Han Sian Hui menatap lelaki yang baru saja keluar Kalau benar artinya aku tidak akan salah tangan Karena aku akan memberi hajaran pada kalian Tentang Han Sian Hui Bangsa tringkus gadis ini teriak Tan kai Lima orang anak buahnya langsung melompat Dan dengan hati geregetan mereka mengulurkan tangan Hendak menangkap Han Sian Hui Namun apa sebagi kelima orang itu Entah bagaimana kelimanya sudah ambruk pingsan Setelah Han Sian Hui mengkempelang kepala mereka Melihat gerakan yang tidak dapat diikuti itu Si kakek berambut putih segera menyerang Plak, tangannya ditangkap Han Sian Hui Dan alangkah ngeri hatinya Karena tenaga Sian Kangnya melorot tersedot Han Sian Hui juga merasa terkejut Karena merasa Sian Kang lawan merembes masuk ke dalam dirinya Dengan spontan ia melepaskan tangan si kakek Namun tangan si kakek tidak mau lepas Karena melekat pada telapak tangan Han Sian Hui Han Sian Hui tidak panik Lalu ia menarik nafas Dan menghentikan gerak Sian Kang dalam tubuhnya Dan hasilnya tangan si kakek terlepas dari telapak tangannya Namun bagi si kakek berambut putih sudah terlambat Ia sudah lemas dan terduduk Karena tiga perempat Sian Kangnya sudah lenyap Tan Kai yang melihat gurunya lemas segera menyerang Dibantu empat wakilnya Han Sian Hui yang menerima asupan Sian Kang dari luar Segera mengeluarkan tenaga tambahan itu Untuk memapaki serangan kelima orang itu Dan akibatnya dua orang wakil Tan Kai terlempar dan pingsan seketika Lalu tanpa menggunakan Sian Kang Han Sian Hui mengandalkan kerumitan dan trik jurusnya Dengan tenaga kasar Hal ini dikarenakan ia tidak mau mengambil resiko Sebagaimana yang dialami si kakek Dengan kecekatan yang luar biasa Hanya dalam sepuluh gebrakan Tan Kai Dan dua wakilnya dihajar babak bundas oleh Han Sian Hui Ketiganya menggeloso di tanah sambil merintih-rintih kesakitan Muka mereka bengkak matang dan biru Melihat ketua mereka bahkan suhu mereka tidak berdaya Hati anak buah perampok itu kecut dan ketakutan Wajah mereka pucat pias Kalian semua segera berlutut teriak Han Sian Hui Anak buah perampok langsung berlutut dengan wajah pucat ketakutan Lalu Han Sian Hui mendekati Tan Kai Tentu kamu yang menjadi kepala rampok, bukan? Nah sekarang dengarkan saya Ah, ampunkan saya liap Pinta Tan Kai sambil meringis kesakitan Itu tergantung bagaimana kerelaan Anda nantinya Untuk memperbaiki keadaan ujar Han Sian Hui Tan Kai memandang heran seraya mendesis kesakitan Kalian telah merampok hasil panen warga desa Ming Chi Keadaan meraka sekarang sangat memprihatinkan Dan untuk itu kalian harus mempertanggung jawabannya Kami tidak mengambil hasil panen meraka liap Tapi kami serahkan pada orang yang menyewa kami Ujar Tan Kai H.M.H. Apa maksudmu orang yang menyewa kalian adalah Mawang Wei? B. Benar liap jawab Tan Kai dengan menahan rasa nyeri pada hidungnya yang patah Kalau begitu sekarang juga kita pergi menemui Mawang Wei Ujar Han Sian Hui sambil menarik baju Tan Kai Tan Kai melenguh dan meringis karena lututnya ngilu dan perih Hatinya makin gelisah dan takut Saat tubuhnya melayang di bawah Han Sian Hui Tubuhnya di bawah Han Sian Hui seperti membawa kucing Pada saat tengah malam keduanya sampai di rumah Mawang Wei Empat orang petugas jaga terkejut dan segera mengurung Han Sian Hui Dengan hati berdebareh Bukankah dia itu Hiat Tumotan datanya teriak salah satu dari penjaga Mereka sama-sama melihat wajah orang yang dijinjing Han Sian Hui Sebelum kepala kalian berempat ku hajar Sebaiknya cepat Mawang Wei suruh keluar ancam Han Sian Hui Sambil melemparkan tubuh Tan Kai hingga jatuh di depan kaki mereka Hati empat orang itu makin menciut dan ketakutan Cepat kata ku mentak Han Sian Empat orang itu langsung lari ke dalam rumah Mawang Wei yang sedang bermanjaria dengan empat selirnya di dalam kamar mencak-mencak dan membuka pintu Kurang ajar kalian kenapa mengganggu ku mentak Mawang Wei Gawat Tai Jain di luar ada orang yang hendak bertemu Ujar penjaga dengan wajah pucat Sialan suruh dia pergi dan kalian enyah dari hadapan ku mentak Mawang Wei Mawang Wei cepat keluar sebelum aku mencabut kepalamu Teriak Han Sian Hui dari luar Mendengar teriakan itu Mawang Wei geram dan keluar dengan marah Setelah ia keluar dan melihat Han Sian Hui Mawang Wei yang merupakan bandot tua pringas-pringis tidak jadi marah Dan malah merayu nakal Ternyata tamuku seorang gadis Wah cantik nian wajahmu nona Tutup mulutmu Mawang Wei lihat orang yang aku bawa ini Tentu kamu kenal bukan bentak Han Sian Hui Mawang Wei melihat Tan Kai Hatinya langsung kecut dan wajahnya pucat Apa yang terjadi dan kenapa kamu bawa ia ke sini Tanya Mawang Wei dengan suara bergetar Kamu telah menipu warga desa Ming Chi Dan juga telah berbuat aniaya kepada mereka Dengan menggunakan gerompolan hiatu untuk merampok hasil panen warga Sekarang aku minta pertanggung jawabanmu Mawang Wei Ujar Han Sian Hui Mawang Wei tercenung dengan hati ketakutan Lalu tiba-tiba ia berlari ke hadapan Han Sian Hui Dan bersujud minta ampun Ampun kan saya liap Saya kapok dan tidak akan mengulanginya lagi Bagus kalau kamu mengakui dan menyesal Namun warga desa Ming Chi sudah menderita Karena olahmu ujar Han Sian Hui Ampun kan saya liap Saya akan mengembalikan semua tanah warga desa Betul Saya akan kembalikan ujar Mawang Wei Berangkatlah besok ke desa Ming Chi Dan kembalikan tanah mereka Dan juga bawa setengah hartamu ke sana Lalu bagikan kepada mereka Hah kenapa harus demikian liap Keluh Mawang Wei dengan hati gelisah Karena kamu telah mengambil penghasilan mereka Jika kamu tidak kera Biar kepalamu yang akan kubawa ke sana Ancam Han Sian Hui Dingin rasa tengkut Mawang Wei mendengar ancaman itu Ba, baik liap Aku akan membawa setengah hartaku Dan kubagikan pada seluruh warga Ujar Mawang Wei seraya menyembah-nyembah Baik sekarang lanjutkanlah istirahatmu Dan besok kita bertemu di desa Ming Chi Ujar Han Sian Hui Lalu ia lenyap beserta tu Tan Kai Di luar kota di sebuah bangunan tidak terpakai Han Sian Hui meletakkan tubuh Tan Kai Dan kamu Eh siapa namamu tanya Han Sian Hui Nama saya Tan Kai Liap Jawabnya dengan lemas ya Kamu Tan Kai bisa saya beri kesempatan untuk Meninggalkan pekerjaan buruk yang selama ini kamu lakukan Tapi harta yang kamu kumpulkan harus kamu bagi-bagikan pada warga miskin Dan tinggalkan sepertiganya untuk kalian memulai menata kehidupan kalian Apakah hal itu bisa kamu lakukan? Tan Kai Tan Kai menunduk dan terdiam Lalu kemudian menjawab Baiklah liap Dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Dan gunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya Karena jika kesempatan itu terbuang percuma Maka kamu tidak akan memperolehnya lagi Ujar Han Sian Hui seraya berkebuat dari tempat itu Tan Kai melonggo dan hati termanggu mereka ulang apa yang dialaminya Lalu ia berdiri dan meninggalkan bangunan tua itu menuju lembah katak Han Sian Hui kembali ke desa Mingci Lalu dengan bantuan Liu Gan dan Kam Chung Chu Semua warga desa dikumpulkan di balai desa Dan menjelang sore Ma Wang Wei tiba dengan setengah hartanya Bicaralah Ma Wang Wei perintah Han Sian Hui Ma Wang sambil menunduk berjalan dua langkah Lalu mukanya diangkat dengan hati gelisah ketakutan Para warga Mingci saya ini telah bersalah pada kalian Saya telah memanfaatkan kelubuan kalian Dan hari saya sangat menyesali apa yang telah ku perbuat kepada kalian selama tiga tahun ini Jadi dari rasa penyesalan yang dalam Sekarang saya kembalikan semua tanah kalian yang saya cita Dan di samping itu Saya membawa setengah harta saya untuk kalian bagi bersama Seiring permintaan maaf dari saya ujar Ma Wang Wei Kam Chung Chu maju ke depan dan berkata Penyesalan Ma Wang Wei telah kami saksikan Dan permintaan maaf juga telah sepakat kami terima Dan saya atas nama warga mengucapkan terima kasih kami kepada Han Lihab Yang telah membantu kami dan menyadarkan Ma Wang Wei dari kesalahannya Lalu Kam Wang Wei kembali mundur Lalu Ma Wang Wei menyerahkan surat-surat tanah Dan menyerahkan setengah hartanya untuk dibagi oleh Kam Chung Chu Kemudian Han Sian Hui berkata Terima kasih pada Ma Wang Wei yang telah rela memperbaiki keadaan warga kampung Dengan mengembalikan tanah milik warga Dan juga ungkapan penyesalan dengan membagikan setengah dari hartanya Setelah itu Ma Wang Wei bersama pengawalnya kembali ke kota Baotu Kam Chung Chu dan sesepuh desa menghadap Han Sian Hui dengan wajah cerah hati gembira Han Lihab apa yang telah engkau lakukan terhadap kampung ini Kami sangat berterima kasih Dan sungguh kami tidak dapat membalasnya Ujar Kam Chung Chu Paman Kam saya terima ungkapan rasa terima kasih Paman dan para warga Dan sudah merupakan satu kepatutan bahwa sesama manusia tolong menolong Benar Lihab dan kami juga merasa tidak tepat Jika kami berdiam diri dan menerimanya tanpa berbuat sesuatu kepada Lihab Maksudnya bagaimana Paman Kam? Begini Lihab, kami tahu bahwa Lihab adalah pengelana Dan sebagai bekal jalan tolonglah diterima ungkapan Terima kasih akan apa yang telah kami dapatkan berkat usaha dari Lihab Jawab Kam Chung Chu sambil menyerahkan sekantung uang Han Sian Hui dengan Arif berkata Untuk melegakan hati Paman dan para warga Saya akan terima pemberian yang diniatkan sebagai bekal perjalanan ini Dan atas perhatian dan kepedulian para warga Saya ucapkan Terima kasih Kam Chung Chu dan para sesepuh merasa lega Dan Kam Chung Chu meminta supaya Han Sian Hui melewatkan malam Di rumahnya, Han Sian Hui tidak menolak Dan ia pun menginap di rumah Kam Chung Chu Keesokan harinya Han Sian Hui meninggalkan desa Ming Chi Dan pada tengah hari ia memasuki kota Baotou Han Sian Hui menginap di kota Baotou selama seminggu Karena Han Sian Hui harus menempa beberapa setel pakaian dan tiga helai sobaru Setelah kebutuhannya selesai Han Sian Hui meninggalkan Koat Baotou menuju Kuisan di kota Hehat Dua minggu kemudian Han Sian Hui sampai di Kuisan Di Kuisan ia hanya bertemu dengan Li Qing yang sedang menata bunga dengan dua orang pelayannya Li Qing merasa terkejut dengan kemunculan Han Sian Hui Ia berdiri dan berkata dengan nada tawar Dugaan kami salah ternyata kamu masih hidup Han Sian Hui benar Bibi Manusia hanya bisa menduga Urusan mati dan hidup bukan manusia yang menentukan Ujar Han Sian Hui arif dan lembut Li Qing tersenyum lega Karena perkataan itu tidak mengandung amarah atau sakit hati Apakah kedatanganmu kali ini akan membuat perhitungan dengan kami Tanya Li Qing mencoba menyelami apa yang terkandung di benak gadis cantik di depannya ini Tidak aku hanya ingin melihat keponakanku Han Li Wu Ying Dimanakah dia? Sungguh membuat penasaran sikap kamu ini Han Sian Hui Kalau benar apa yang dikatakan Oke Liang Bahwa kamu jatuh ke dalam jurang di belakang Lalu muncul kembali ke sini Bukannya untuk melakukan perhitungan Tapi malah menanyakan keadaan keponakanmu Bibi ada tiga macam sikap orang dalam memahami masalah Pertama dengan pikiran yang kedua dengan perasaan Dan yang ketiga menggunakan keduanya Apakah perbedaan ketiganya Han Sian Hui? Perbedaannya jika masalah dihadapkan pada pemikiran akan berkutat pada untung dan rugi Jika masalah dihadapkan pada perasaan saja Maka ujungnya hanya sakit atau senang Dan dua hal ini fondasinya adalah ego dan rasa keakuan Sementara sikap yang ketiga akan melahirkan timbang rasa dalam menghadapi segala masalah Benar bahwa saudaraku di kota Bicu dibunuh Ayahku diculik bahkan sudah tewas pula di dasar jurang Menurut pikiran aku rugi Menurut rasa aku tersakiti Tapi jika ditimbang rasa Siapakah yang rugi dan tersakiti? Jawabannya seluruh anggota keluarga ini rugi dan tersakiti Lalu untuk apa ngotot mencari siapa yang salah dalam ketidakharmonisan keluarga ini Bibi merasa heran dengan tujuanku datang kembali ke sini Hal itu dapat kemaklumi Karena orientasi sikap Bibi adalah ego dan keakuan tadi Lalu apa hubungan penjelasmu dengan mempertanyakan keponakan mutanya licing dengan nada sinis Urusan keponakanku yang ku ketahui berada di hadapan ayahnya yang mabuk sakit hati Lebih utama ketimbang mengurus perhitungan yang Bibi maksud Kenapa urusan keponakanmu lebih utama? Keponakanku itu berada dalam tekanan ayahnya Dan jika tidak ku perhatikan Bisa jadi keponakanku itu akan ikut dan bersikap seperti ayahnya Atau mungkin Liangko dengan tega menghabisinya Jadi mengetahui keadaannya penting bagiku Karena menyelamatkannya lebih berguna dan bermanfaat Daripada ikut larut dengan urusan sakit hati Liangko Jadi bisa dikatakan bahwa dari sudut timbang rasa Kami benar menculik ayahmu dan membunuh saudaramu di kota Bicu, bukan? Bibi salah-salah lagi jika mengatakan demikian Jika timbang rasa yang Bibi pakai dan ketiga saudaraku Tidak akan ada urusan sakit hati ini sejak dulu Tapi kenyataannya Bibi dan tiga saudaraku berlaku aniaya di kota Bicu Lalu bagi yang mana timbang rasa dapat membenarkan apa yang kalian lakukan di kota Bicu Buktinya Anda tidak mengambil tindakan pada kami Dikarenakan timbang rasa tadi, bukan? Benar tapi tidak lalu membenarkan perbuatan yang nyata salah Lah, kalau memang salah bukankah seharusnya dituntut dan dihukum? Benar lalu pertanyaannya apakah memburu dan membunuh kalian baru dikatakan menghukum Tentunya tidak bukan karena hukuman pasti didapatkan oleh yang bersalah Hukuman yang bagaimana? Itu tergantung Tian yang menetapkan Li Qing diam termanggu setelah sekian lama berdebat dengan Han Sian Hui Han Sian Hui kembali berkata Katakanlah padaku Bibi apa yang dialami oleh keponakanku Han Liu Ying Han Liu Ying meninggalkan tempat ini setelah menangismu dari atas curang Jawab Li Qing Lalu bagaimana dengan ketiga saudara saya? Kenapa saya tidak melihat mereka bersama Bibi di sini? Mereka sebulan yang lalu meninggalkan tempat ini Dan apa urusannya? Tentunya kamu dapat menduganya, bukan? Aku tidak ingin menduga-duganya Bibi Dan aku permisi hendak Melanjutkan perjalanan ujar Han Sian Hui Lalu ia berkelabat dengan cepat dari tempat itu Li Qing hanya termanggu melihat kepergian Han Sian Hui Penghuni Kui San selalu siaga menanti kedatangan Han Fe Ilun Namun sampai setengah tahun tidak ada pun tanda-tanda kemunculan Han Fe Ilun Bagaimana Ongko sudah enam bulan kita menunggu Tapi Fe Ilun belum juga muncul Ujar Han Oke Liang kesal sebaiknya kita merubah rencana Ongko selahan Gun Liong Apa rencanamu itu? Liong T tanya Han Kwei Ong Menantang Fe Ilun secara terbuka Sepertinya kita tidak akan digubrisnya Jadi saya berpendapat Jika kematian saudaranya saja tidak membuat ia bergeming Mungkin dengan menebar kekacauan akan membuat dia keluar dari Kai Feng Maksudmu kita membentuk aliansi Hek Tu Begitukah tanya Han Oke Liang Benar Liang Ke Selaku seorang Beng Cu tentunya ia tidak akan tinggal diam Bukan? Pendapatmu itu memang benar Liong T sepertinya hanya dengan Ker itu Kita bisa memancingnya keluar HMH artinya kita akan kembali pada siasat kita di masa lalu Gumam Han Oke Liang Benar, namun kali ini kita berpencar Sehingga kekacauannya merebak luas Ujar Han Kwei Ong Jika kita harus berpencar Sebaiknya kita mencoba dulu kekuatan Fe Ilun Walaupun kita telah mendapatkan gambaran dengan melawan Sian Hui Ujar Han Oke Liang Aku tidak setuju Oke Liang selah Li Qing Han Oke Liang menatap Li Qing heran dan bertanya Kenapa kamu tidak setuju Siang MW BKWI? Jika dengan Sian Hui saja kalian harus berturut-turut melawannya Baru ia kalah Bagaimana kalian akan lepas dari tangan Han Fe Ilun yang daya tempur dan pengalamannya lebih kaya dari Han Sian Hui? Apa menurutmu jika kami bertiga maju? Kami tetap akan kalah tanya Han Oke Liang penasaran Tidak dipungkiri lagi, demikianlah kenyataannya dan jika jasad Han Fe Ilun tidak bisa kalian kalahkan Setidaknya kalian kalahkan ia dengan melukai hatinya dengan deban di pundaknya Jawab Li Qing tegas Kemudian ia menambahkan Ingat tujuan misi ini adalah melukai hatinya Jadi sealot mungkin, hindari pertemuan dengannya Maksudmu, kami harus lari ketika ia datang Tanya Han Oke Liang penasaran Benar, lain hal kalau kamu memang ingin tumbang dalam permainan ini Prinsipnya adalah berusaha selama mungkin Karena semakin lama ia tidak bisa menyelesaikan kondisi Kang Aowu Maka akan semakin menderitalah hatinya Jawab Li Qing H.M.H. Apa yang disampaikan siang M.O.U.B.K.W.I. Ada juga benarnya Karena yang terpenting membuat Fe Ilun menderita Dan saya dapat menyetujui kera itu Selah Han K.W.I. Ong Saya juga, sependapat dengan Ibu, Ujar Han Gun Liang Baiklah, jika demikian yang kita sepakati Aku juga setuju, Ujar Han Oke Liang Kalau kalian sudah setuju Sebaiknya kalian bagi wilayah Ujar Li Qing Aku akan kembali ke Sinyang Dan aku akan menangani wilayah utara, Ujar Han Oke Liang Dan aku beserta Bian Ji akan menangani wilayah barat, Selah Han K.W.I. Ong Berarti bagianku wilayah timur, Ujar Han Gun Liang Dan untuk membantumu, sebaiknya kamu ikut seratakan Cho Akim, Selah Han K.W.I. Ong Baik, nanti akan kubicarakan dengannya, Sahut Han Gun Liang Keesokan harinya, Han Oke Liang, Han K.W.I. Ong beserta putranya meninggalkan K.W.I. San Dan tiga hari kemudian Han Gun Liang bersama Cho Akim meninggalkan K.W.I. San Hal ini karena Li Qing masih menahan anaknya yang untuk pertama kalinya akan berpisah dengannya untuk waktu yang cukup lama Han Gun Liang dan Cho Akim akan menuju wilayah timur Cho Akim mandah saja ikut dengan siapa Baginya ketiga bersaudara itu pimpinan sekaligus kekasih yang menyenangkan hatinya Pasangan itu melakukan perjalanan santai, hampir di setiap tempat-tempat yang indah Keduanya istirahat sehari dua sambil bercumbu Sehingga empat bulan kemudian Han Gun Liang dan Cho Akim sampai di wilayah timur Kota pertama yang mereka masuki adalah kota Kufu Keduanya memasuki likoan untuk makan Kita sudah sampai di wilayah timur Dimanakah kita akan membangun pusat kekuatan kita? Tanya Cho Akim Kamu yang lebih senior dan banyak pengalaman Menurutmu di mana tempat yang bagus dan tepat untuk tempat tinggal kita? Sahut Han Gun Liang balik bertanya Cho Akim mencubit paha Han Gun Liang dengan senyum dan hati gemas Wajah Han Gun Liang meringis sedap Sambil meremas paha Cho Akim Ia berbisik Kenapa kamu mencubit aku? Sayang dengan wajah bersemu Cho Akim menangkap tangan Han Gun Liang yang meremas pahanya Dengan meringis sayang ia berkata manja Kemudahanmu membuat aku gemas sayang Dan pertanyaanmu dimanakah kita tinggal? Rasanya seakan kita baru pengantinan Dan itu membuat aku bergeirah Sayang, Han Gun Liang tersenyum sambil mengulurkan tangannya makin ke dalam Sehingga membuat Cho Akim belingsatan sambil menjerit manja Beberapa tamu yang heran menoleh kepada mereka Namun saat melihat tatapan Mathe Hon Gun Liang mereka langsung menunduk atau mengalihkan pandangan dengan hati mengkirit Tatapan itu sangat tajam hingga terasa menusuk jantung dan membuat hati berdebar Han Liang kembali dengan kenakalannya seiring cekikikan manja Cho Akim Karena gairah keduanya makin memuncak Mereka segera menyelesaikan makannya Dan dengan buru-buru mereka masuk ke dalam kamar Cho Akim yang sudah basah dengan agresif memeluk Han Gun Liang dan mencecarnya dengan ciuman-ciuman panas Desahan nafas keduanya makin memburu Cho Akim melenguh manja Pendakian birahi yang semakin menghentak Membuat tanjang pertarungan itu bergetar dan berdurit Hingga akhirnya diam dan tinggal suara getaran nafas yang meneru kenikmatan Setelah matahari naik tinggi pada keesokan harinya Keduanya mandi dan berganti pakaian Lalu kemudian turun ke bawah untuk makan Seorang pelayan segera menyiapkan makanan untuk keduanya Dan ketika keduanya baru saja menyantap makanan Seorang tosu tua berpakaian kumal masuk ke dalam likuan Dan mengambil tempat duduk dua meja di depan mereka Dia memesan seguci arak dan seporsi makanan Setelah pesanannya terhidang ia makan dengan lahap Sepertinya ia kelaparan dan kelelahan Kemudian tidak berapa lama dua orang lelaki paruh baya masuk Di punggung mereka tersampir pedang dengan gagang beronce merah dan kuning Seorang pelayan melayani mereka dengan ramah dan cekatan Beberapa saat kemudian seorang perempuan tua masuk Tubuhnya kurus kering tinggal kulit pembalut tulang Sebuah tongkat kayu menjadi penyanggah tubuhnya yang kelihatan lemah Kilat matanya yang tajam memperhatikan semua tamu Dan saat matanya beradu pandang dengan tosu tua itu Ia mendehem dan berkata Tosu bau ternyata kamu juga meninggalkan pertapaanmu Hehehe, kamu sendiri kenapa keluar nenek pot balas tosu itu Perempuan itu melangkah dan mengambil tempat duduk dekat di samping tosu tua Sementara Cho Akim sedari tadi memperhatikan kedua tokoh tua itu Dan setelah perempuan tua itu duduk Cho Akim teringat akan dua tokoh tua ini Ia tertawa sehingga kedua orang di depan mejanya serentak menatap dan melototkan mata Hihihi, sungguh tadi aku tidak mengenal bahwa di hadapan kita ternyata Ban Pi Sin Lo, tua sakti lengan seribu, Bun Leong, dan Nenek tua ini adalah Ban Eng Limu, setan betina bayangan seribu Kedua orang tua saling pandang Kamu siapa wanita genitanya wanita tua itu dengan tatapan tajam Ku beritahukan kamu mungkin tidak ingat lagi Tapi kamu pernah datang ke kota Ksining bertemu dengan ayahku Ujar Cho Akim H.M.H. Apakah kamu putri Hei K.W.I. Iblis baju hitam tebak Ban Eng Limu Hihihi luar biasa Ternyata Ciam Pua masih ingat Benar bahwa Aku adalah putrinya Ujar Cho Akim Hehehe, ternyata anak si Cho A Dan pemuda ini siapakah anakmu atau kekasih muselah si Tosunyengir Hihihi, terserah kamulah orang tua mau menganggap apa Aku toat Beng Kiamong temanin Sin Chi yang selahan Bun Leong dingin Hihihi, sudah kamu dengar orang tua Nah sekarang aku mau tanya kenapa kalian keluar dari pertepaan Tanya Cho Akim senyum Aku merasa jenuh dan ingin jalan-jalan Jawab Ban Pisin lo aku juga Pingin cari angin Melihat-lihat dunia luar Selaban Eng Limu Memang kalian sudah berapa lama menyembunyikan diri Tanya Han Gun Leong Hampir 15 tahun ya Tosubau Jawab Ban Eng Limu Perkiraanmu salah nenek poot Yang betul sudah 17 tahun Hehehe, saya yakin kamu tidak ingat lagi Berapa umurmu bantah Ban Pisin lo Sialan tahun depan aku genap 70 tahun Tosubau Empat Ban Eng Limu mencak-mencak Hehehe, ternyata masih ingat Kirain tadi sudah lupa Ujar Ban Pisin lo sambil nyengir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!